Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di channel YouTube saya, hari ini saya akan membahas materi pertemuan ke-14 di mata kuliah software engineering atau mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Untuk materi pertemuan ke-14 di sini, saya akan membahas materi tentang implementasi dan pemeliharaan. Kalau dilihat dari tahapan SDLC atau System Development Lifecycle, tahap implementasi di sini merupakan tahap terakhir sebenarnya. Kalau dilihat, tahapannya mulai dari tahap planning, analisis, desain, dan implementasi. Ini merupakan tahap terakhir di proses pengembangan perangkat lunak. Ada beberapa pokok pembahasan yang nantinya akan saya bahas di materi pertemuan ini. Mulai dari yang pertama, saya akan bahas tentang implementasi perangkat lunak. Nanti di dalam implementasi perangkat lunak, pembahasan yang akan saya bahas mulai dari materi tentang reuse, selanjutnya manajemen konfigurasi, dan host target development. Selanjutnya pembahasan berikutnya, saya akan bahas tentang pemeliharaan atau yang biasa disebut dengan maintenance. Untuk pemeliharaan di sini, pembahasannya mulai dari kategori pemeliharaan perangkat lunak, selanjutnya pemeliharaan korektif, pemeliharaan adaptif, selanjutnya ada pemeliharaan perfectif, yang nantinya akan saya bahas di materi pertemuan ini. Terakhir, nanti ada pemeliharaan preventif. Selanjutnya pemeliharaan manajemen, materi ketiga yang nantinya akan saya bahas. Saya mulai dari yang pertama, implementasi perangkat lunak. Implementasi perangkat lunak merupakan perancangan dan implementasi perangkat lunak adalah tahap dalam proses rekayasa perangkat lunak, di mana dikembangkan sistem perangkat lunak yang nantinya dapat dieksekusi. Implementasi di sini adalah proses mewujudkan desain sebagai sebuah program. Jadi tahapan analisis dan desain tersebut nanti akan diimplementasikan atau diwujudkan dalam bentuk sebuah aplikasi atau dalam bentuk program. Rekayasa perangkat lunak mencakup semua kegiatan yang melibat dalam pengembangan perangkat lunak, mulai dari persyaratan awal, sistem, hingga pemeliharaan dan pengelolaan sistem yang nantinya akan digunakan. Implementasi dapat melibatkan pengembangan program, atau nanti bisa menyesuaikan dan mengadaptasi sistem generik of the self untuk memenuhi persyaratan khusus dari semua suatu organisasi. Aspek implementasi yang sangat penting untuk rekayasa perangkat lunak, yang pertama kita bisa melakukan reuse untuk implementasi perangkat lunak itu sendiri. Reuse itu sendiri merupakan sebagian besar perangkat lunak modern dibangun dengan menggunakan kembali komponen atau sistem yang ada. Jadi kalau contohnya sistemnya sudah ada dan akan dikembangkan, tentunya tidak nge-develop dari awal lagi, tidak konstruksi dari awal lagi. Tapi akan menggunakan contohnya komponen-komponen yang sudah ada untuk digunakan di aplikasi ataupun di program yang nantinya akan dikembangkan kembali. Sejujurnya configuration management. Selama proses pengembangan, banyak versi yang berbeda dari setiap komponen perangkat lunak. Berikutnya host target development, maksudnya produksi perangkat lunak biasanya tidak dijalankan pada komputer yang sama dengan lingkungan pengembang perangkat lunak. Pengembangan pada suatu komputer atau sistem host dan dijalankan pada komputer yang terpisah atau yang biasa disebut dengan sistem target. Saya akan bahas tentang reuse. Reuse di sini merupakan penggunaan ulang. Perangkat lunak dimungkinkan pada sejumlah level yang berbeda. Yang pertama tingkat abstrak, maksudnya pada tingkat ini tidak menggunakan reuse software secara langsung, tetapi menggunakan pengetahuan abstraksi dalam desain perangkat lunak menggunakan pola desain dan pola arsitektur. Contohnya desainnya yang nantinya akan digunakan kembali atau pola arsitekturnya, ini yang nantinya akan digunakan kembali. Selanjutnya tingkat objek. Pada tingkat ini langsung menggunakan reuse objek dari library daripada menulis kode sendiri. Contoh, untuk yang tingkat objek, contohnya kita menggunakan library yang memang sudah ada atau source code yang sudah ada daripada contohnya harus menulis source code sendiri. Selanjutnya tingkat komponen. Komponen adalah komponen objek dan kelas objek yang beroperasi bersama untuk menyediakan fungsi dan layanan terkait. Pada tingkat ini harus menyesuaikan dan memluas komponen dengan menambahkan beberapa kode sendiri nantinya untuk yang tingkat komponen itu sendiri. Selanjutnya kalau dilihat dari tingkat sistem. Pada tingkat ini menggunakan kembali seluruh sistem aplikasi biasanya. Biasanya melibatkan beberapa jenis konfigurasi sistem. Dapat dilakukan dengan menambahkan dan memodifikasi kode atau dengan menggunakan user interface konfigurasi sistem sendiri. Selanjutnya untuk yang reuse. Untungan menggunakan reuse software yang ada tentunya ada beberapa keuntungan biasanya. Yang pertama dapat mengembangkan sistem baru dengan lebih cepat tanpa harus contohnya mulai konstruksi dari awal semuanya. Yang kedua dengan risiko pengembangan yang lebih sedikit dan juga biaya yang lebih rendah tentunya. Karena komponen-komponen yang ada bisa kita pergunakan kembali. Karena reuse software yang digunakan telah diuji dalam aplikasi yang lain. Sehingga lebih dapat diandalkan daripada perangkat lunak baru. Ini beberapa keuntungan kalau kita menggunakan reuse. Biaya yang terkait dengan penggunaan kembali biasanya yang pertama biaya waktu yang dihabiskan dalam mencari perangkat lunak untuk digunakan kembali dan menilai apakah sudah memenuhi kebutuhan atau tidak. Dan menguji perangkat lunak untuk memastikan bahwa dapat pekerja di lingkungan sistem. Jadi kita bisa mengadopsi sistem yang sudah ada. Contohnya untuk nanti akan kita gunakan di sistem yang nantinya akan kita kembangkan di institusi atau perusahaan yang lain. Selanjutnya biaya membeli perangkat lunak yang dapat digunakan kembali. Ini biaya yang terkait dengan penggunaan kembali perangkat lunak atau yang biasa disebut dengan reuse. Selanjutnya yang ketiga, biaya untuk adaptasi dan mengkonfigurasi komponen perangkat lunak atau sistem yang dapat digunakan kembali. Jadi setidak-tidaknya bisa mengurangi beberapa biaya yang seharusnya dikeluarkan. Cuma karena kita bisa menggunakan reuse, ada beberapa biaya yang tidak usah kita gunakan kembali. Atau ada beberapa biaya yang tidak usah kita keluarkan kembali. Yang keempat, biaya untuk mengintegrasikan elemen reuse software yang dapat digunakan satu sama lainnya jika menggunakan perangkat lunak dari sumber yang berbeda dan dengan kode baru yang nantinya telah dikembangkan. Ini beberapa biaya yang terkait dengan penggunaan kembali perangkat lunak yang ada atau yang biasa disebut dengan reuse. Yang selanjutnya yang kedua, manajemen konfigurasi. Maksudnya manajemen konfigurasi merupakan proses rekayasa sistem untuk menetapkan dan mempertahankan konsistensi dari kinerja produk, fungsional, dan atribut fisik dengan persyaratan, desain, dan informasi operasional sepanjang hidupnya. Tujuan dari manajemen konfigurasi adalah untuk mendukung proses integrasi sistem. Sehingga semua pengembang dapat mengakses kode dan dokumen dengan cara yang terkontrol, mencari tahu perubahan yang telah dibuat, dan mengkompilasi dan menghubungkan komponen untuk membuat sistem. Ini sebenarnya tujuan dari manajemen konfigurasi. Selanjutnya, yang berikutnya ada tiga aktivitas dasar manajemen konfigurasi. Yang pertama, version management. Maksudnya dukungan diberikan untuk melacak berbagai versi komponen perangkat lunak. Mencakup fasilitas untuk mengkoordinasikan pengembangan oleh beberapa programmer. Yang kedua, integrasi sistem. Maksudnya dukungan disediakan untuk membantu pengembang menentukan versi komponen yang digunakan untuk membuat setiap versi sistem itu sendiri. Yang ketiga, pelacakan masalah. Dukungan diberikan untuk memungkinkan user melaporkan bug atau error dan masalah yang lainnya. Dan memungkinkan semua pengembang untuk melihat siapa yang bekerja pada masalah ini dan memperbaikinya. Yang selanjutnya, yang ketiga ada host target development. Perangkat lunak dikembangkan satu komputer atau satu host tetapi berjalan pada mesin yang terpisah nantinya. Targetnya terpisah. Platform lebih dari sekedar contohnya perangkat lunak termasuk contohnya sistem operasi yang terinsal ditambah perangkat lunak pendukung lainnya contohnya software DBMS-nya platform pengembangan dan lingkungan pengembang interaktif itu sendiri. Platform pengembang dan eksklusi adalah sama sehingga memungkinkan untuk membangkan perangkat lunak dan mengujinya di mesin yang sama. Tapi terkadang sering berbeda sehingga perlu memindahkan perangkat lunak yang dikembangkan ke platform eksklusi untuk menguji dan menjalankan simulator pada mesin pengembang. Berikutnya, platform pengembang perangkat lunak harus menyediakan berbagai alat untuk mendukung proses rekayasa perangkat lunak. Termasuk contohnya sebuah kompilator terintegrasi dan sistem pengeditan yang dirancang secara sintak yang memungkinkan untuk membuat mengedit atau mengkompil source code yang ada. Selanjutnya, sistem debug bahasa. Yang ketiga, alat pengeditan grafis seperti untuk mengedit UML, alat pengujian seperti contohnya JUnit yang dapat menjalankan serangkaian tes secara otomatis pada versi baru. Alat dukungan proyek yang membantu mengatur kode untuk berbagai proyek pengembangan. Berikutnya, diperlukan keputusan tentang bagaimana perangkat lunak yang dikembangkan akan digunakan pada platform target. Pertimbangan dalam membuat keperusahaan yang pertama, persyaratan perangkat keras dan perangkat lunak dari satu komponen. Yang kedua, ketersediaan persyaratan sistem. Yang ketiga, komunikasi komponen jika ada tingkat lalu lintas komunikasi yang tinggi antara komponen. Yang kedua, kita fokus ke pemeliharaan atau yang biasa disebut dengan maintenance. Ini pun biasanya akan masuk ke proposal biasanya yang nantinya akan disajikan oleh perusahaan yang nantinya akan terlibat di proyek pembuatan sistem informasi. Kadang-kadang mereka akan memberikan contohnya free maintenance atau bahkan akan ditanyakan oleh si konsumen berapa lama maintenance yang nantinya akan diberikan ke konsumen itu sendiri. Pemeliharaan atau yang disebut dengan maintenance suatu aktivitas yang sangat luas yang sering digambarkan mencakup semua pekerjaan yang dibuat di suatu sistem setelah perangkat lunak beroperasi. Jadi setelah aplikasinya di-running, dijalankan, sudah bisa dijalankan, sudah melawati tahap testing, baru nanti ada yang namanya tahap maintenance. Aktivitas ini meliputi contohnya penambahan atau perbaikan program seperti penambahan fungsi baru dan perbaikan tampilan, perbaikan terhadap kesalahan yang timbul, penghapusan kemampuan kualitas, peningkatan pencapaian, dan memperluas daya guna untuk memenuhi kebutuhan user yang semakin bertambah. Menyesuaikan perangkat lunak untuk memenuhi lingkungan yang berubah. Ini aktivitas yang ada di pemeliharaan. Kategori pemeliharaan perangkat lunak, korektif adalah perbaikan program akibat adanya kesalahan. Selanjutnya ada adaptif, penyesuaian dengan lingkungan yang baru seperti penerapan pada platform di lingkungan yang baru, format tampilan perintar, dan lain-lainnya. Perspektif. Perspektif terjadi pada saat pengguna sistem atau stakeholder merubah requirement dari sistem yang dibangun. Preventif berhubungan dengan prediksi yang akan datang seperti penggunaan antivirus, untuk keamanan, backup data, dan program ini yang perlu dilakukan biasanya oleh di aplikasi tersebut supaya untuk menghindari contohnya crash yang ada di aplikasi ataupun yang ada di database. Contoh tugas-tugas pemeliharaan, contohnya seperti ini, ada collective maintenance, adaptive maintenance, perfective maintenance, selanjutnya preventive maintenance. Ini kurang lebih untuk contoh tugas-tugas yang ada di pemeliharaan itu sendiri. Mulai dari corrective maintenance, adaptive maintenance, perfective, dan preventive. Kita masuk ke pemeliharaan corrective atau corrective maintenance. Maksudnya, pemeliharaan pekerjaan, pemeliharaan sistem harus dilakukan terlebih dahulu di lingkungan pengujian, dan kemudian dimigrasikan ke operasional sistem. Situasi terburuk adalah kegagalan sistem. Jika keadaan darurat terjadi, tim pemeliharaan mencoba memperbaiki masalah dengan segera. Sementara permintaan sistem tertulis disiapkan dan ditambahkan ke log pemeliharaan. Ketika sistem beroperasi kembali, tim pemeliharaan menentukan penyebabnya, menganalisa masalah, dan mendesain solusi permanen. Kemudian, memperbarui file data, menguji sistem secara meniluruh, dan menyiapkan dokumentasi secara lengkap. Yang berikutnya, ada pemeliharaan adaptif atau yang biasa disebut dengan adaptive maintenance. Maksudnya, pemeliharaan adaptif menambahkan peningkatan pada operasional sistem, dan membuat sistem lebih mudah digunakan, berupa peningkatan fitur baru, atau nanti yang biasa disebut dengan perubahan. Misalnya, contohnya layanan baru, teknologi manufaktur baru, atau dukungan untuk operasi berbasis web baru, contohnya. Pemeliharaan adaptif membutuhkan lebih banyak sumber daya departemen IT daripada pemeliharaan aktif. Pemeliharaan adaptif bisa lebih sulit daripada pengembangan sistem baru, karena menyempurnakan, penyempurnaan harus bekerja dalam batasan sistem yang ada, atau batasan sistem yang baru. Berikutnya, pemeliharaan preventif, perfectif. Maksudnya, melibatkan perubahan operasional sistem agar lebih efisien, dapat diandalkan, dan dapat dipelihara. Permintaan untuk pemeliharaan operatif dan adaptif biasanya berasal dari pengguna, biasanya. Sedangkan depan dari departemen IT biasanya memulai pemeliharaan perfectif. Pemeliharaan perfectif dapat meningkatkan kandalan sistem, misalnya masalah input dapat menyebabkan program terhenti serat tidak normal, sehingga diperlukan program yang dapat menangani masalah tersebut. Contohnya, ini untuk yang pemeliharaan perfectif. Semakin banyak program berubah, semakin besar, ketidak efisienan, dan sulit nanti dipertahankan. Selanjutnya, pemeliharaan preventif atau pencegahan untuk menghindari masalah. Pemeliharaan preventif membutuhkan area analisis di mana masalah mungkin terjadi. Pemeliharaan preventif menghasilkan peningkatan kekuasaan pengguna, downtime yang menurun, dan mengurangi pengurangan biaya. Pemeliharaan harus dilayani oleh teknisi yang ahli, sehingga kualitas pemeliharaan akan langsung mempengaruhi keberhasilan organisasi. Berikutnya, pemeliharaan manajemen. Ada tim pemeliharaan, biasanya yang pertama contohnya ada sistem administrator, yang nantinya akan bertanggung jawab untuk pemeliharaan rutin, dan berwenang mengambil tindakan penjagaan untuk menghindari keadaan darurat. Seperti contohnya kerosokan server, pemadaman jaringan, insiden keamanan, dan kegagalan perangkat keras. Oke, berikutnya ada yang namanya sistem analis. Bertugas menyelidiki dan menemukan sumber masalah dengan menggunakan keterampilan analisis dan sintesisnya. Analisis memeriksa keseluruhan unsur-unsur individu, sedangkan sintesis mempelajari bagian-bagian untuk memahami keseluruhan sistem. Berikutnya yang ketiga, programmer. Programmer aplikasi bekerja pada pengembangan dan pemeliharaan sistem yang baru. Programmer sistem berkonsentrasi pada perangkat unggak dan utilitas yang ada di sistem. Programmer basis data fokus pada pembuatan dan hukuman sistem basis data skala besar. Biasanya ini kalau dilihat dari asisi programmer. Selanjutnya, permintaan pemeliharaan. Pengguna mengirimkan sebagian besar permintaan untuk pemeliharaan korektif dan akdaftif ketika sistem tidak berfungsi dengan baik biasanya atau jika mereka menginginkan fitur yang baru. Determinasi awal ketika pengguna mengajukan permintaan pemeliharaan, administrator akan membuat penuntuan awal jika permintaan memerlukan perhatian segera, administrator akan mengambil tindakan sekalipus. Berikutnya, yang kedua, komite peninjauan sistem. Ketika suatu permintaan melebihi tingkat biaya yang telah ditentukan atau melibatkan perubahan konfigurasi utama, komite peninjau sistem akan menetapkan prioritas apakah nanti di ACC atau disetujuin atau nanti akan ditolak. Yang ketiga, penyelesaian tugas. Administrator sistem bertanggung jawab untuk mempertimbangkan pengalihan tugas di antara staff IT atau membatasi tugas pemeliharaan kepada individu atau tim tertentu agar nanti tugas dapat diselesaikan dengan baik. Ini kurang lebih kalau berbicara tentang pemeliharaan. Selanjutnya user notification. Pengguna yang memulai permintaan pemeliharaan mengharapkan tanggapan yang cepat tentunya. Terutama jika situasi tersebut selalu langsung memperkenalkan pekerjaan mereka. Bahkan ketika tindakan korektif tidak dapat terjadi dengan segera, pengguna akan menghargai umpan balik dari administrator. Jawab atau enggak administrator sistem dan harus tentu diberitahu tentang keputusan atau tindakan yang nantinya akan mempengaruhi si pengguna itu sendiri. Demikian penjelasan dari materi pertemuan ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya kiri. Assalamualaikum Wr. Wb. Dan salam sehat untuk kita semuanya.